ya inilah desainnya akan kita buat kalender 2020 menggunakan CorelDRAW ya disini ada dua tipe-tipe dengan warna palet warna biru kuning putih dan selanjutnya ada warna hijau coklat juga agak gelap ya ini semua nanti akan kita bagikan di durasi keempat menit silahkan lihat durasi keempat untuk mendownload Oke teman-teman di sini kita sudah mempunyai suatu dokumen dengan ukuran empat satuannya cm selanjutnya sekarang kita akan buat dulu format dari kalendernya kita masuk di sini ada tool lalu ada makro lalu ada run makro ya jadi kita akan menggunakan perintah otomatis bisa kita dipilih di sini ada kalender wijat ya setelah itu tombol run menjadi aktif kita tekan saja dan di sebelah sini ada tahun yang akan kita gunakan ya jadi sudah ada beberapa tahun kedepan juga kita akan gunakan untuk tahun 2020 kita lalu tekan all karena akan kita buat seluruh jahit seluruh bulan dari satu tahun ini ya kita pilih di sini bahasa kebetulan bahasa Indonesia tidak ada dan juga di di sini kita pilih dari mulai hari apa ya kita akan sebelah kiri dimulainya jadi kalau misalkan untuk hari Monday atau hari Senin maka di sebelah kiri dari hari Senin kalau mulai dari Minggu maka tanggal merah nanti dimulainya dari hari Minggu kita coba dimulai dengan hari Senin ya jadi hari Minggu itu berada di sebelah paling kanan Oke lalu formatnya untuk kita yang sekarang akan gunakan format 12 3x4 ya jadi di area nya sedikit memanjang ya itu juga bisa kita gunakan untuk margin nanti besar kecilnya akan berpengaruh pada bentuk kalendernya ya tapi tidak masalah karena ini bisa di custom semuanya kita masukkan saja 20 untuk kalender 2020 ini setiap margin 20 mm Oke kalau sudah sekarang kita generate ya ya sampai tunggu Oke sudah dan kita sudah punya tinggal di close saja format 12 bulan dari tahun 2020 Oke kita kepenggirkan dulu ini formatnya sudah ada kita grup dulu supaya tidak terganggu kita kunci ya sekarang karena akan kita buat itu format potret kita pindahkan ke dalam bentuk potret lalu diklik di sini dua kali klik klik otomatis retangle tool sesuai dari ukuran akan langsung terbentuk ya oke kalau sudah kita sudah punya bahannya sekarang akan kita buat prem untuk wallpaper caranya kita menggunakan di sini ada two point line ya kita tarik seperti ini sambil menekan sip teman-teman sehingga menjadi lurus ya setelah itu kita pilih Sep tool ya seperti ini kita pilih Sep tool kita disesuaikan dulu yang ini yang ujungnya kita klik di sini pada nodenya ya jadi seperti ini ini sudah bisa kita gunakan Oke seperti ini satu untuk nodenya dan selanjutnya ini nanti kita akan dibuat kalender ya untuk tulisan kalendernya kita turunkan sedikit dan ini kita naikkan sedikit Oke kita sudah punya satu dan selanjutnya kita buat untuk bentuk lingkaran ya di sini kita bisa buat lingkaran sambil menekan sip juga atau menekan kontrol ya jadi lingkarannya sempurna Oke seperti ini tekan sip bisa ya sekarang kita download dulu silahkan masuk ke browser lalu ketikan gg.gg garis miring kalender korel ya gg.gg.gg-korel korel tinggal di enter teman-teman langsung dibawa ke area tempat mendownload yaitu tepat di Google Drive punya saya pribadi disini tinggal di download saja atau di sebelah kanan ya jadi nanti teman-teman kalau ada notif tinggal di continue saja dan tunggu beberapa saat sampai ada area kita download di sebelah kiri ini Oke langsung kita pada tutorialnya kembali keduanya lalu tekan C ya otomatis menjadi di tengah kita naikkan dulu ke atas kira-kira wallpaper yang akan kita gunakan seperti ini Oke kita perbesar untuk outline nya kita berikan 36 seperti ini dan ini teman-teman kita rubah untuk outline nya menjadi objek caranya masuk objek lalu convert to surface ya otomatis ini akan menjadi objek satu kali lagi objek lalu objek outline to surface ya otomatis menjadi objek kita klik kanan disini lalu klik kiri pada tanda X otomatis disini sudah terbentuk tepat berada di tengah Oke sekarang kita gunakan Smartpill kita klik disini satu dan kita klik disini dua ya ini juga sama kita klik juga disini Oke kita sudah punya yang ini kita hapus saja jadi kita sudah punya beberapa supaya tidak tertukar kita pilih dulu menjadi warna abu ya Oke kalau sudah yang ini kita buat sebuah gelombang seperti lipatan ya caranya yang ini di klik dua kali lalu ada titik rotasinya kita pindahkan ke sini tepat berada di paling kiri ya Nah kita rotasikan seperti ini kita drag ke bawah ya lalu di klik kanan oke kita sudah punya tekan ctrl R ya berarti kita mengulangi langkah sebelumnya seperti itu Oke kita seleksi dua garis ini lalu klik klik kanan lalu order front to page ya Oke jadi kita sudah punya dua buah garis ya selanjutnya teman-teman gunakan Smartpill kembali seperti ini kita ganti warnanya menjadi warna abu tua atau warna hitam tidak boleh lah kita tinggal klik disini oke terlalu besar satu Oh sorry yang ini si gambarnya harus dikeatas kan ya ya yang garis klik kanan lalu order lalu tuh front page ya kita klik satu lalu klik dua ya oke kita sudah punya kita bedakan untuk warnanya supaya terlihat lebih kelihatan tingkatannya ya kita seleksi sambil menekan alt yang ini kita buang oke kita sudah punya untuk bentuknya sekarang teman-teman kita ambil dulu paletnya caranya yang saya sudah sediakan tadi ya Hai palet lalu open ya saya sudah menyimpannya dari teman-teman bisa di download di durasi 4 menit sebuah bahan-bahannya untuk palet kita open saja oke yang ini kita berikan gradasi caranya kita pilih dulu kalau gunakan interactive tool kita tarik kembali dan ini kita berikan warna yang sama yang atas kita tarik untuk panelnya ke sebelah bawah agar agak gelapnya oke seperti itu kita sudah punya satu gradasi dan yang selanjutnya kita akan gunakan yang ini kita gunakan gradasi warna coklat ya seperti ini kita guna tombol G ditekan saja tekan kembali disini untuk warna coklat tapi agak terang ya yang ini yang bawahnya kita copy saja dari atas caranya diklik lalu di interactive tool lalu dipilih copy to dan seperti ini supaya terlihat perbedaannya kita klik disini edit file ya lalu tanda di serve kita di klik jadi untuk gradasinya terlihat perbedaan atau arahnya sudah telah berbeda Oke selanjutnya yang ini kita gunakan kembali tekan G lalu kita copy kembali dari sini dari sini ya seperti ini kira-kira Oke kalau sudah sekarang tinggal area bawah yang ini yang bawah kita gunakan gradasi warna abu-abu ya bisa menggunakan interactive tool dulu Smart Fill maksud saya diklik Hai lalu tekan G lalu kita tarik ke bawah yang atas disini pilih dengan warna putih dan yang bawah dipilih dengan warna abu-abu teman-teman bisa menyesuaikan untuk bentuknya bentuk gradasi maksud saya bisa bisa pilih diatas disini bila bisa menggunakan radial seperti ini atau menggunakan linear ya kalau menggunakan secara radial jadi bentuknya menyeluruh seketengah ya jadi dari tengah menyeluruh keluar oke seperti itu selanjutnya teman-teman sekarang tinggal kita memasukkan modelnya dulu ya kita hilangkan dulu untuk outline-nya oke di sini ada model model orang dan juga ada model wallpaper ya kita tinggal pilih saja tarik ke bawah lalu kita drag ke Corel draw itu sendiri oke yang model kita klik kanan lalu kita power clip dan diklik pada gambar sebelah kiri ya sesuaikan dulu jangan sampai semuanya ada space atau ruangan yang kosong oke setelah dipini sekarang tinggal kita masukkan disini untuk modelnya ya bagi teman-teman sendiri bisa menggunakan model yang lain atau sesuai kebutuhan saja ya kita buat dulu lingkaran seperti ini kalau sudah dibuat lingkaran sekarang tinggal kita dibagi dua ya caranya bisa menggunakan two point line seperti ini kita paskan ke tengah tekan c ya setelah seleksi keduanya lalu di trim ya lalu di klik kanan kembali dan di break oke kalau sudah seperti itu teman-teman kita pilih keduanya lalu interactive tool dan copy to seperti biasa ya jadi seperti ini nah sekarang arahnya kita rubah gunakan G misalkan disini arahnya ke kiri dan disini menggunakan arahnya ke kanan ya seperti itu atau bisa menggunakan garis diagonal Oke sekarang tinggal kita masukkan untuk modelnya naikkan ke atas kita tarik Iya seperti itu setelah itu teman-teman yang ini kita grup dulu kontrol G lalu tekan C tekan E otomatis disini sudah ada dan kita hilangkan untuk outline nya klik kanan pada tanda X setelah diseleksi Oke sedikit lagi ya seperti ini kira-kira oke kalau sudah sekarang teman-teman tinggal di diperkecil aja dulu Iya seperti ini sekarang tinggal kita berikan bayangan ya sup caranya mudah untuk memberikan bayangan tinggal kita disesuaikan dulu kita klik bagaimana saja yang akan diberikan bayangan seperti ini ini bagian beberapa saja kita pilih shadow disini ada shadow drop shadow lalu di klik sebelah pojok kiri kita pilih small glow ya lalu kita pilih disini warnanya kita ambil warna hitam saja otomatis sudah ada untuk bagiannya dan disini juga ada area penyebarannya sampai mana kita akan menggunakannya kalau misalkan untuk opacity atau ketebalannya kita bisa digunakan di area ini oke sudah untuk bayangan dan selanjutnya kita tinggal memberikan tulisan ya untuk memberikan tulisannya kita berikan dulu disini kalender dari enter 2020 ya Oke kita ganti dulu menjadi warna putih supaya kelihatan kita ganti untuk case nya menjadi upper case supaya gampang kita tekan ctrl K ya supaya berpisah seperti ini dan kita perbesar untuk 2020 sedangkan untuk kalendernya kita perkecil ya jadi panjangnya harus sama kita akan menggunakan pon cambria seperti biasa pon standar saja ya jadi teman-teman tinggal bisa menyesuaikan Oke seperti ini kita rapihkan dulu untuk kerapatannya ya seperti ini kalau sudah teman-teman tinggal disimpan dan untuk 2020 nya kita berikan gradasi dengan interactive tool pilih copy itu lalu pilih yang area bawah ya jadi gradasinya kita tidak usah membuat lagi tinggal kita sesuaikan saja oke satu ini sudah deskripsinya sekarang tinggal kita buat deskripsi di sebelah kiri kita berikan tulisan template ya kalender kita berikan warna lalu kita ganti lagi case nya menjadi upper case seperti biasa di kontrol K supaya berpisah yang ini kita perkecil oke deskripsi yang kedua sudah beres dan selanjutnya kita memberikan tanggal ya oke untuk tanggal disini kita sudah punya ada beberapa kita masukkan dulu bulan Januari ya caranya kita buka dulu kuncinya setelah itu kita ungroup ya jadi kalau diungroup saja kita bisa ambil tiap bulan Oke seperti ini kita naikkan ke atas untuk yang daerah atas ini kita ungroup all dulu karena kita akan buang untuk bagian ininya ya oke satu ini juga kita buang ganti untuk tulisannya mulai dari hari Senin untuk tulisan dan penghormatan sengaja saya percepat supaya tidak menyebabkan waktu lebih banyak sekarang tinggal kita buat untuk tulisannya ya tulisan dari tanggalnya yang ini seperti ini kita hilangkan dulu lalu ctrl C ctrl V kita perbesar sedikit lalu kita gunakan interactive tool copy to seperti biasa kita pilih lalu turunkan ke bawah ya seperti ini oke nah ini untuk nomornya nanti dan untuk bulannya kita menggunakan rectangle tool rectangle tool rectangle tool kita tarik dulu lalu kita gunakan seperti ini supaya bentuknya menjadi lingkaran setelah itu teman-teman yang lingkaran ini kita akan potong ya menggunakan ya seperti ini caranya mudah saja yang ini kita ctrl C ctrl V kita duplikat kita perbesar sedikit pilih lalu trim ya dan yang ini kita buang otomatis potongannya sudah sama atau presisi dalam bentuk lingkaran jadi mudah Oke kalau sudah selanjutnya selanjutnya kita tinggal menggunakan menggunakan sorry kita tinggal menggunakan yang ini kembali kita klik kanan lalu hilangkan filenya gunakan Smart Fill ya otomatis kita sudah punya satu lagi kita hilangkan outline nya lalu kita ganti warnanya Oke kita sudah punya nanti teman-teman untuk umper panjangnya tinggal digeser-geser saja kita masukkan bulannya untuk bulan Januari kita naikkan dulu ke atas ganti menjadi warna putih dan ini diganti tulisan menjadi Jumadil awal ya Oke kalau terang panjang kita bisa digeser seperti ini kalau misalnya kurang panjang untuk ke kanan kita klik dua kali lalu digeser ke sebelah kanan otomatis ini menjadi panjang ya karena di Corel kita lebih bebas untuk kustomisasinya kita duplikat ganti menjadi 01 dan yang ini kita simpan untuk nomor ya jadi untuk bulan Januari menggunakan nomor 01 selanjutnya kita buat untuk hari ya kita duplikat saja di bawah Oke untuk harinya kita drag dulu posisikan untuk jumlah hari ada atas dengan kontrol home ya ya seperti ini Oke kalau sudah teman-teman yang untuk warna kita turunkan atau kita flip ya dan yang untuk hari Kamis disini kita perpanjang dengan diklik dua kali lalu kita drag ke sebelah kanan dan sebelah kiri ya ya seperti ini Oke untuk warna tulisan dari bulan kita menggunakan warna putih saja warna minggu belum terbawa kita tarik ya seperti ini kalau sudah tinggal kita rapihkan di grup lalu tekan kontrol home supaya berada di atas dan semuanya ini juga kita grup dulu Oh sorry yang background kita lock supaya tidak tergeser ya ya Oke kita grup yang ini kita tekan C ya supaya di tengah kita lihat dulu di sini masih rabu kita ambil ke warna yang ke warna yang hitam saja ya Oke seperti ini Oke sekarang tinggal kita masukkan untuk tanggal liburnya bisa ngambil di atas di sini berikan warna putih libur atau tanggal-tanggal pentingnya libur 1,2 Januari nah seperti itu cuti bersama ya ini hanya contoh saja kita hilangkan untuk boldnya Oke kita perkecil lagi ya seperti itu kalau sudah teman-teman tinggal tanggal untuk tanggal atau bulannya kita retak kanan kiri maksud saya dan sekarang tinggal kita perbesar dulu sedikit ya seperti ini dan dibawah kita akan menggunakan bulan Februari dan bulan Maret ya tinggal di drag saja nanti tinggal di ganti ya sekarang kita lanjut dengan memberikan deskripsi dulu sebelum ketangga ya di sini tulisannya template calendar diganti menjadi template Corel draw CDR ya oke dan yang template di bawah kita ganti menjadi website www.rumahproject.com nanti bisa teman-teman gunakan untuk media promosi cashnya kita ganti menjadi lower oke kita kurangnya sedikit kita tarik menggunakan shape tool ya seperti ini oke kita drag nah seperti itu dan yang terakhir kita akan buat tombol download ya kita bisa ambil di sebelah kanan dari sebelah kiri kita duplikat ya seperti itu tinggal kita perbesar saja seperti ini kita gabungkan menggunakan well lalu kita tuliskan di sini download kita ganti menjadi warna Oh sudah sepertinya tidak usah diganti ya tinggal ditambahkan kurung-kurawal dua kali kurung siku masih saya nah kita berikan untuk kontur ya kita tarik sedikit ya seperti itu kita ganti konturnya atau warnanya menjadi warna ya seperti ini dan tulisannya kita ganti menjadi warna putih oke teman-teman sepertinya ini dulu tinggal kita rapihkan dan untuk yang lainnya untuk bulan Jan Februari dan bulan Maret itu pempermatannya sama saja jadi rekan-rekan silahkan dipindahkan untuk bulan Februari dan bulan Maret supaya tutorial ini tidak terlalu melebar untuk durasinya karena pada prinsipnya sama saja tinggal mengganti tanggal dan mengganti bulannya saja oke terima kasih untuk tutorial kali ini jangan lupa di subscribe nantikan terus template dan tutorial gratis dari rumah tutorial salam rumah tutorial